Ketika kamu mendengar bahwa seseorang berempati, kamu mungkin berpikir itu hal yang baik. Mereka memiliki perasaan besar terhadap apa yang orang lain rasakan atau pikirkan, dan mereka juga memiliki jiwa yang baik. Tapi, bagaimana jika seseorang memiliki empati kognitif dan menampilkan jenis kepribadian yang buruk? Apakah mereka menggunakan perasaan mereka saat mendengar cerita sedih kamu? Mereka tahu persis bagaimana perilaku untuk tampil baik dan normal saat menyembunyikan niat sebenarnya. Seseorang yang memiliki empati buruk mungkin melakukan itu. Studio Lehim dan sebuah asosiasi menemukan bahwa dari 999 peserta responden, 19,3% adalah peserta dengan empati yang buruk. Mereka dengan tipe kepribadian yang buruk dikelompokkan berdasarkan peringkat sifat kepribadian dark trait dan kurangnya empati. The dark trait adalah sebuah tanda yang digunakan untuk mengelompokkan tiga sifat kepribadian jahat dalam psikologi. The dark trait terdiri dari sifat-sifat misiavilianisme, narsisme, dan psikopat. Dan dari ketiga sifat itu, memiliki ciri-ciri rendah dalam empati. Orang dengan empati yang buruk sering menggunakan empati kognitif untuk keuntungan mereka. Yang berarti, mereka tahu apa yang kamu inginkan dan rasakan. Tapi, mereka mungkin menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka terhadap dirimu. Jadi, untuk membantu kamu mengenali jika kamu dimanipulasi orang-orang yang memiliki empati yang buruk, ini adalah 5 tanda orang dengan empati yang buruk. Nomor 1. Kebaikan mereka sering terasa palsu Mereka mengatakan kata-kata menghibur ketika kamu khawatir. Dan mereka memuji kamu pada waktu yang tepat. Tapi, kamu tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mati. Sesuatu tidak terasa peduli tentangmu sama sekali. Sebenarnya, mereka sedikit terpaksa atau palsu dengan tindakan tertentu. Jadi, apa yang terjadi? Orang dengan empati yang buruk tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana mereka harus bertindak untuk tampil sebagai mitra yang sempurna. Sehingga mereka mungkin terdengar sedikit terpaksa ketika mereka memberi pujian tertentu atau bertindak akan sesuatu. Penting untuk memperhatikannya dan tanda lainnya sebelum melanjutkan kesimpulan bahwa mereka adalah orang dengan empati yang buruk. Karena, mereka mungkin hanya menjadi paper pleasure. Nomor 2. Mereka memanipulasi kamu Orang dengan sifat ini akan menggunakan bahwasan mereka menjadi empati kognitif sebagai sarana memanipulasi orang lain. Karena mereka menyadari apa yang mungkin kamu rasakan atau pikirkan. Mereka tahu persis bagaimana menggunakan emosi kamu terhadap kamu. Mereka mungkin tidak memiliki batas dan hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika kamu perhatikan di akhir setiap argumen atau pembahasan bahwa hanya terdapat kebutuhan mereka, mereka mungkin memanipulasi kamu. Nomor 3. Membuat perasaan bersalah Dalam sebuah studi menampilkan bahwa orang dengan sifat ini memiliki agresi tidak langsung lebih tinggi daripada orang rata-rata. Ini terbukti dalam sebuah perilaku dengan istilah jebakan taktik bersalah. Jika kamu perhatikan, pasangan kamu sedang menggunakan rasa bersalah sebagai sarana untuk membuat kamu melakukan apa yang mereka inginkan. Ini mungkin menjadi tanda pertama bahwa mereka memiliki empati yang buruk. Nomor 4. Mereka menyukai candaan berbahaya Orang dengan empati yang buruk juga menunjukkan respon tidak langsung yang tinggi pada candaan berbahaya. Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis terkenal, menyebutkan jenis humor tendontius tersebut. Itu jenis humor terburuk. Ketika seorang menggunakan candaan berbahaya, mereka sering membuat lelucon menyakitkan yang menggunakan orang lain di bawah mereka, membuat mereka merasa lebih tinggi di atas orang lain. Nomor 5. Mereka menyebarkan rumor Mereka yang memiliki empati yang buruk, sering menikmati, memanipulasi, dan memanfaatkan orang lain untuk menciptakan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Mereka memiliki cara mudah untuk memanipulasi orang lain dengan menyempitkan perasaan dan kelemahan mereka. Mereka mungkin menyebarkan rumor tentang apa yang mereka rasa kamu paling tidak aman atau rentan. Mereka tahu dengan baik bagaimana luka kamu, karena mereka memiliki kemampuan untuk memahami apa yang kamu rasa pada tingkat kognitif. Mereka hanya perlu memahami apa yang menyakitkan kamu dan menyebabkan gosip dan rumor terfokus pada itu untuk mendapatkan persis apa yang mereka inginkan. Jadi, apakah kamu menemukan orang dengan empati yang buruk? Apakah kamu tahu seseorang yang menunjukkan tanda-tanda ini? Sekian video kali ini bagi untuk kalian semua. Terima kasih.